Intro Hey sahabat kece, 3 wakil Indonesia di nomer ganda campuran yang tampil pada turnamen bulu tangkis Yonex Swiss terbuka 2021 tidak mampu unjuk gigi, hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Dikutip dari badmintonindonesia.org, asisten pelatih ganda campuran Nova Widianto mengunggapkan hasil evaluasi terhadap penampilan anak didiknya setelah kekalahan Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari pada babak kedua Kamis 4 Maret pada turnamen yang digelar di St. Jacob Saleh. Basel Swiss ini, Rino Fita kalah Street Game 18-21, 16-21 dari Satwik Syaraj Rangkiradi dan Aswini Ponapa. Pasangan India ini juga menghentikan langkah Hafiz Gloria pada babak pertama Selasa 2 Maret dengan skor 21-18, 21-10. Sebenarnya permainan Rino Fita sudah benar. Sayangnya wakil merah putih ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Rino Fita secara main sudah benar, tapi saat posisi unggul atau imbang, mereka malah banyak membuang poin dari servis. Banyak juga bola-bola yang tidak seharusnya mati. Ungkap Nova yang dihubungi tim humas dan media PP-PBSI dari Jakarta. Dari situ, mereka langsung blank. Pola permainannya jadi berubah. Rino Fita sendiri belum bisa mengontrol antara ketenangan dan kecepatan kaki. Dia sendiri menyadari hal itu, tapi belum bisa mengatasinya. Sebut Nova. Rino Fita pun memberikan komentarnya usaha menjalani laga versus pasangan India, Satwik Syaraj dan Aswini. Iya, tadi dari awal kami mencoba untuk mengambil inisiatif serangan. Tidak banyak mengangkat bola karena itu senjata lawan. Tapi beberapa kali kami tidak tahan dengan pola ini, jadi terserang lagi. Selain itu, kami juga masih sering melakukan kesalahan sendiri. Ucap Rino Fita kepada tim humas dan media PP-PBSI. Pekerjaan rumah kami masih banyak. Teknis dan non-teknis harus diperbaiki, terutama saya. Karena merasa feel pertandingan saya belum kembali 100%. Sambung Rino Fita juga menyampaikan pesan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena belum bisa memberikan pencapaian yang terbaik. Selanjutnya, Nova juga menuturkan faktor penyebab kekalahan Hafiz Gloria dari pasangan India tersebut. Salah satunya adalah permainan Hafiz Gloria yang mudah diantisipasi lawan. Untuk Hafiz Gloria, hasilnya memang jauh dari yang kami harapkan. Tidak ada masalah apa-apa. Murni karena performa mereka di lapangan yang tidak berani melakukan pola permainan seperti yang kami instruksikan. Ungkap Nova, mereka cenderung bermain dengan pola yang membuat musuh lebih enak untuk mendapat poin. Permainan mereka terlalu gampang diantisipasi lawan dan mereka tidak berani berubah. Kata Nova, sementara Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso pun harus mengakui keunggulan lawan Tan Kian Meng Lai Peijing. Dimana pada babak pertama, Adnan Michelle kalah straight game 13-21 dan 12-21 dari unggulan 5 asal Malaysia tersebut. Nova menilai, Adnan Michelle sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan pemain unggulan, hanya saja mereka kurang yakin akan hal itu. Kalau Adnan Michelle, saya mendapat evaluasi dari Ariono yang mendampingi di lapangan. Lawannya memang unggulan kelima, tapi mereka banyak mati sendiri saat bola muda. Ucap Nova, pasangan ini seperti kurang yakin untuk mengalahkan pemain unggulan, padahal sebenarnya mereka punya kemampuan. Tutup Nova. Sampai jumpa di video selanjutnya.